hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman dengan saya ya tuh si Pramuka salam Pramuka teman-teman eh bagaimana teman-teman kabarnya kalian di hari ini ya di hari yang cerah bagaimana kabar kalian semoga saya doakan selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam apa namanya dalam keadaan semangat teman-teman nah jadi teman-teman kali ini kemarin kita sempat di video sebelumnya kita membahas apa ya eh simpul kali ini teman-teman teman-teman kita akan membahas Sandi ya teman-teman nah ini juga mungkin sangat melekat sekali dengan yang namanya Pramuka di pelajaran Pramuka ini ada yang namanya Sandi sebenarnya Sandi itu ada banyak sekali teman-teman tapi kali ini kita akan bahas satu persatu ya agar teman-teman semua di rumah itu paham nah jadi teman-teman kali ini kita adalah eh akan apa namanya membahas mengenai Sandi merah putih atau Sandi koordinat teman-teman nah ini eh jadi untuk yang belum tahu ya eh apa namanya Sandi itu apa Sandi itu berasal dari bahasa Sangsekerta ya teman-teman yang berarti rahasia nah Sandi ini biasanya berisi tulisan-tulisan atau yang dirahasiakan nah biasanya terdiri dari simbol-simbol nah seperti itu teman-teman nah teman-teman eh kali ini kita akan membahas tentang Sandi merah putih teman-teman ya nah jadi Sandi merah putih ini bisa disebut juga Sandi koordinat ya nah teman-teman tuh dikutip dari buku panduan wajib pramuka yang ditulis oleh Jayanudin ya Sandi merah putih atau Sandi koordinat adalah Sandi yang menggunakan kata kunci merah putih yang nantinya akan dibuat urutan alfabetisnya misalkan merah putih maka kata-kata ini yang menjadi kunci kuncinya teman-temannya ingat kata kunci harus dua kata dan jumlah hurufnya adalah 10 buah masing-masing kata dari dari lima huruf teman-teman seperti itu nah ini contohnya ya contohnya teman-teman untuk tabel dari Sandi merah putih itu seperti itu ini ya tuh mungkin agak terbalik ya karena memang saya menggunakan kamera depan nah jadi di bagian apa teman-teman di bagian atasnya itu ya di kolomnya itu di baris ya di baris di baris itu adalah tulisan merah ya teman-teman dan di kolomnya itu putih karena dan diisi oleh alfabet-alfabet ya teman-teman nah jadi eh apa namanya ketika eh penggunaannya itu yaitu teman-teman ketika eh misalnya ya kita membuat kata eh kata eh pramuka contohnya ya nah disini tuh bisa dilihat untuk huruf P itu berada di eh baris eh di kolom M di kolom M itu P dan di baris I ya teman-teman nah ini di kolom M ya huruf P itu dan di baris I kita membacanya dari kolom dulu ya kita membacanya dari kolom dulu ya berarti kita tulis huruf P itu dengan tulisan atau huruf I M nah seperti itu ya selanjutnya adalah R teman-teman nah R itu berada di eh kolom R di kolom R dan di eh di kolom ya di kolom R dan di baris I teman-teman jadi kita nyada bacaannya itu dari baris terlebih dahulu apa namanya eh kita bacanya itu dari berarti R itu adalah I R nah seperti itu ya jadi dan selanjutnya untuk eh A ya A itu berada di kolom M dan di baris P teman-teman tuh nah ini A ya A itu ada di kolom di kolom M dan di baris P nah seperti itu ya jadi kita tulisnya itu untuk rupa itu PM teman-teman PM ya nah seperti itu eh selanjutnya seperti itu ya untuk eh apa namanya untuk M itu D di kolom dim apa namanya di di baris T dan di kolom R